Perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi Ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan segera curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau Ganjar misalnya jadi pasangan dari Anies Basundan misalnya. Bagaimana Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai, oke silahkan. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan Ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat Ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan Ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sekedar curang itu. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau Ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Mengapa Haritano mau pasangan di situ tuh? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Hakimari negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Dan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sebenarnya curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anis Pasudan misalnya. Bagaimana Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Hak warga negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Dan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustnya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sebenarnya curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Mengapa Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Dan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mesti ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat. Yang majemuk. Perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sebenarnya curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Apa Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain buat dia punya partai. Oke silahkan hak marah negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Dan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Di perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan segera curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Bagaimana Haritano mau pasangan di situ tuh? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan hak maring negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Di perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sebenarnya curang. Itu apa hal yang bermakna di situ. Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Bagaimana Haritano mau pasangan di situ tuh? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan hak maring negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Di perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan segera curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Mengapa Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar boleh dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Di perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sebenarnya curang. Itu apa hal yang bermakna di situ. Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Mengapa Haritano mau pasangan di situ tuh? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Dan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang enggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan ganjar. Ganjar mulai dibesarkan lewat perindo. Tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Di perindo ini enggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan segera curang. Apa hal yang bermakna di situ? Coba kalau ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Basundan misalnya. Bagaimana Haritano mau pasangan di situ? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain. Dia punya partai oke silahkan. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu enggak boleh. Frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya perindo memanfaatkan ganjar. Itu namanya curang. Jadi mustinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih. Enggak boleh dianggap bahwa itu sebenarnya sinyal. Ini kan proyek yang disiapkan buat ganjar akhirnya. Kalau mau pakai perindo ya oke. Tapi jangan pakai MNC yang...